Seorang emak-emak berhasil menggagalkan aksi pencurian handphone di kios bensin eceran Dosun Lawatan, Desa Kalirjo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan. Pelaku yang bernama Ikhya, 27 tahun, warga Sidowayah, Desa Loroan, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan pun berhasil dipekuk warga beramai-ramai. Pencurian itu terjadi pada Selasa 1 Februari 2022 pada pukul 15.00 WIB. Pelaku yang mengendari sepeda motor Suzuki Satria FU tanpa nopol awalnya berkeliling mencari sasaran pencurian. Ketika sampai di TKP dan melihat kios bensin yang sepei, pelaku berpura-pura membeli. Setelah memastikan tidak ada penjual, pelaku langsung merangsek masuk ke dalam rumah dan mengambil handphone Realme C17 bilik korban yang berada di kursi ruang tamu. Di tengah usaha kabur setelah melakukan pencurian, Ikhya terpergok maimuna ibu korban. Aksi saling kejar pun terjadi. Pelaku berusaha melarikan diri dengan sepeda motornya, lalu ibu korban menarik sepeda motor pelaku dari belakang sambil berteriak maling dan minta tolong. Karena tidak kuat menarik sepeda motor yang dikendarai pelaku, ibu korban terjungkal. Beruntung, sekitar 100 meter kabur dari TKP, rantai sepeda motor pelaku lepas. Warga yang bergerak langsung mengamankan pelaku. Polisi yang mendapat laporan langsung datang ke TKP untuk menenangkan warga dan mengamankan pelaku ke Mapolsek Sukarjo untuk diproses hukum. Terima kasih telah menonton. Selamat menonton.